Al-Imam Al, alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad, dilahirkan di Subair di salah satu ujung kota Tarim di Provinsi Hadramaut, Yaman, pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota Tarim dan di saat beliau berumur 4 tahun, Imam Al-Hadad terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata Imam Al-Hadad tidak dapat melihat sejak usia dini, Imam Al-Hadad tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan mengisi masa kecilnya, dengan berbagai macam ibadah dan bertakorup kepada Allah SWT, sehingga mulai dari sejak usia dini, hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah Imam Al-Hadad, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Hadad berkata, Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif bila Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habshi di kota Syib untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad pertanyaan ayah Imam Al-Hadad, Aula aduka aula aduna fihim al-barokah, artinya, putera-puteramu termasuk juga putera-putera kami, pada mereka terdapat berkah. Selanjutnya, Al-Habib Alawi Al-Hadad berkata, Aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib Ahmad itu, sampai setelah lahirnya puteraku, Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Hadad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan sholat sunnah seratus rakaat setiap harinya. Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkannya sebagai berikut. Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku seorang wanita solihah yang bernama Asis Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Alman Farba Alawi berkata, Wahai anak kasihanilah dirimu, ia mengucapkan kalimat itu karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah. Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Hadad berkata, Ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bilfagi, maka ia bercerita kepada kami. Sesungguhnya kami dan Al-Habib Abdullah Al-Hadad tumbuh bersama, namun Allah Ta'ala memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu, kami lihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu, maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya. Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore, setelah melakukan sholat asyar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Al-Habib Abdullah Al-Hadad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya, adakalanya beliau berziarah pada hari Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad setiap harinya adalah kalimat, La ilaha ilaullah, sebanyak seribu kali. Tetapi di bulan Ramadan dibaca sebanyak dua ribu kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak tujuh puluh ribu kali pada waktu enam hari di bulan syawal. Selain itu, beliau mengucapkan, La ilaha ilaullah, al-malikul hakul mubin, sebanyak seratus kali setelah sholat zuhur. Al-Habib Abdullah berkata, Kami biasa melakukan sholat al-awabin sebanyak dua puluh rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari Putih Ayamul Bait, hari Ashura, hari Arafah, enam hari di bulan syawal dan lain sebagainya, sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya, beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad an-Nakli berkata, Al-Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, Rasulullah s.a.w. Dalam masalah ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Hadad berkata, Kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad s.a.w. dan kami tidak meninggalkan sedikitpun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga, karena Nabi s.a.w. memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Tentang kesabaran Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Hadad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan, diantaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya, sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya, Sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan aku, meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri. Tentang Toriko Al-Ba'lawi, Al-Habib Abdullah mengatakan, Toriko kami adalah mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak para salafunas soliin di segala bidangnya. Al-Habib Abdullah kembali menjelaskan, Kami tidak mengikuti tuntunan, kecuali tuntunan Allah Ta'ala, tuntunan Rasulnya dan jejak Al-Fakih Al-Muqodam. Dan Toriko orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kami tidak membutuhkan Toriko selain Toriko ini. Para sesepuh kami Al-Ba'lawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi kami, karena itu kami tidak akan mengikuti petunjuk lain yang bertentangan dengan petunjuk mereka. Telah kami sebutkan bahwa di masa kecil beliau, Al-Habib Abdullah mengerjakan solat sunnah seratus rakaat setiap harinya setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tidaklah mengherankan jika Allah Ta'ala, memberinya kedudukan sebagai wali Al-Qutub, sejak usianya masih remaja. Disebutkan bahwa beliau mendapat kedudukan wali Al-Qutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Bila Al-Habib Muhammad bin Alawi, sahib Makkah. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alawi wafat di kota Makkah, pada tahun 1070 Hijriyah. Pada waktu itu, usia Al-Habib Abdullah 26 tahun. Kedudukan wali Al-Qutub itu beliau sandang hingga beliau wafat 1132 Hijriyah. Jadi beliau menjadi wali Al-Qutub lebih dari 60 tahun. Beliau menuntut ilmu pada ulama-ulama di zamannya, diantaranya guru-guru beliau adalah Sayyiduna Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Al-Habib Al, alama Agil bin Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Al, alama Abdurrahman bin Syedid. Al-Habib Al, alama Sahel bin Ahmad Basin Al-Hudai Liba Alawi. Dan termasuk guru-guru beliau juga adalah Al-Imam Al, alama guru besar kota Makkah Al-Mukaromah, Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Beliau memiliki banyak murid, diantara murid-murid beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Hadad putera beliau sendiri. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfakih. Al-Habib Umar bin Zain bin Smit. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smit. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Muhammad bin Umar bin Toha Es-Safi As-Segaf. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Di antara karya-karya tulis Al-Habib Abdullah adalah Al-Risala Adab As-Suluk Al-Murid. Al-Risala Tul Al-Muawana. An-Nafa Ais Al-Ulwiah Fi Al-Masailis As-Sufiyah. Sabilul Idikar. Al-Itaf As-Sa'il. At-Taz Bitul Fuad. At-Dawa At-Ta'amah. An-Nasai At-Diniyah. Dan masih banyak lagi lainnya. Dan termasuk wirid-wirit yang beliau susun di antaranya yang sangat terkenal adalah Ratib Al-Hadad, yang beliau susun di malam Laylatul Qoder tahun 1071 Hijriyah. Beliau wafat hari Senin malam Selasa tanggal 7 Zulkada 1132 Hijriyah, dan dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim, Hadramaut, Yemen. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang teramat luasnya dan meridoinya serta memberi kita manfaat dan barokah beliau, serta ilmu-ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin. Karoma Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Karoma adalah suatu keistimewaan yang diberikan kepada seorang wali Allah SWT sebagai karunia khusus baginya, sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulannya. Kalau seorang nabi atau rasul diperintah memperkenalkan diri dan tugasnya kepada umatnya dan untuk membuktikan kerasulan atau kenabiannya, maka ia dibolehkan memperlihatkan mukjizatnya seperti ketika nabi Musa AS diperintah melempar tongkatnya di depan Fir'aun sehingga tongkatnya berubah menjadi seekor ular. Berbeda dengan seorang wali dan karamahnya, ia tidak diperintah memperkenalkan diri dan menampakkan karamahnya kepada orang lain karena ia tidak diperintah untuk menyebarkan risalah agama. Hanya saja, seorang wali dianjurkan mengajak orang lain ke jalan Allah SWT. Kalau di tengah dakwahnya, ia membutuhkan suatu bukti, maka ia boleh minta diberi karomah, misalnya ketika sunan bonang dihadang oleh seorang preman, maka beliau menunjuk tangannya ke atas pohon. Dengan izin Allah SWT, si preman melihat buah pohon yang ada di atasnya berupa emas, sehingga ia tidak putus-putusnya memandang emas yang ada di atas pohon itu, sampai sunan bonang dapat meneruskan perjalanannya dengan lancar. Adapun buah pohon yang berubah menjadi emas adalah karomah Allah SWT, yang diberikan kepada sunan bonang, sehingga beliau dapat selamat dalam perjalanannya. Adapun karomah yang diberikan kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad cukup banyak, sehingga kalau diungkapkan satu persatunya, maka akan membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga kami hanya mengungkapkan sebagian kecil saja. Karomah Al-Habib Abdullah, seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah berkata, Pada suatu kali aku terlilit hutang yang banyak dan aku tidak dapat melunasinya, karena aku tidak mempunyai uang. Ketika aku menyampaikan keluhanku kepada Al-Habib Abdullah Al-Hadad, maka beliau berkata, Semoga esok pagi semua hutangmu dapat terlunasi. Ternyata keesokan paginya, ada seorang lelaki memberiku 10 potong pakaian. Setelah aku menerimanya, kemudian aku pun menjualnya, maka aku mendapat keuntungan yang lebih besar dari jumlah hutangku, semua itu adalah berkah Karomah Al-Habib Abdullah Al-Hadad. Kemudian, salah satu sahabat Al-Habib Abdullah Al-Hadad berkata, Salah seorang yang sangat cinta kepada Al-Habib Abdullah Al-Hadad berkata, Aku pernah dirampok sampai semua hartaku habis. Maka aku pun mendatangi Al-Habib Abdullah untuk meminta tolong dan minta doa. Ketika aku akan pamitan, maka ia berkata kepadaku, semoga engkau mendapat ganti yang lebih bagus daripada hartamu yang dirampok. Tetapi bacalah setiap paginya, ia rojak, sebanyak 380 kali, dan doa sebagai berikut sebanyak 4 kali. Maka dengan izin Allah Ta'ala, lelaki itu kembali dalam keadaan yang lebih baik, karena hidupnya lebih baik dan hutang-hutangnya sudah terlunasi. Ia termasuk seorang yang soleh, bertakwa dan warah. Ia banyak mengerjakan amal-amal kebajikan, terutama saedekah. Ia sangat yakin kepada Al-Habib Abdullah dan kepada orang-orang soleh. Ia wafat di kota Shibam pada tahun 40. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menempatkannya di surganya yang sangat luas. Selain itu, Asisye Abdullah Syarahil menceritakan kisah Asisye Umar Bahmid sebagai berikut. Ada seorang datang mengadu kepada Al-Habib Abdullah tentang sakit perut, dan darah yang banyak keluar dari duburnya, dan ketika itu aku ada di sisinya. Maka Al-Habib Abdullah berkata kepadaku, Wahai Bahmid, obatilah orang ini. Maka aku memegang perutnya, kemudian aku meniupnya. Maka penyakit orang itu sembuh pada waktu itu juga. Kemudian penyakit orang itu berpindah kepadaku, sampai aku mengeluh kepada Al-Habib Abdullah. Kemudian beliau memberi makanan kepadaku sambil mengusap perutku dengan tangannya yang mulia, Maka dengan izin Allah Ta'ala, penyakitku segera sembuh pada waktu itu juga. Asisye Abdullah Syarahil menuturkan, Bahwa Al-Habib Ahmad berkata kepadaku, Aku diberitahu oleh Al-Habib Ahmad, bahwa Al-Habib Abdullah Al-Hadad berkata kepadanya, Aku melihat ada seorang yang mengeluh sakit gigi, dan ia minta doa kesembuhan darimu. Maka aku berkata kepadanya, Mengapa orang itu meminta doa kepadaku, padahal engkau masih ada di dekatnya? Lalu Al-Habib Abdullah mengatakan kepadaku, Laksanakan saja perintahku. Lalu aku pun segera melaksanakan perintahnya, hingga penyakit orang itu sembuh, tetapi rasa sakitnya berpindah pada diriku. Ketika aku menghadap kepada Al-Habib Abdullah, maka beliau memberitahuku, Penyakit orang itu sudah sembuh, tetapi rasa sakitnya pindah kepadamu. Memang aku merasakan sakitnya orang itu, namun segera hilang dengan berkahnya, katanya. Selain itu masih ada lagi kisah karomah yang dialami oleh Al-Habib Abdullah. Dikisahkan bahwa ketika Al-Habib Abdullah pergi menunaikan ibadah haji, maka ada seekor unta yang melompat-lompat karena emosi, sehingga tidak seorang pun yang berani mendekati dan menungganginya. Karena lompatannya sangat keras. Ketika Al-Habib Abdullah diberitahu tentang masalah itu, maka beliau mendatangi unta itu dan meletakkan tangannya di lehernya, maka dengan izin Allah Ta'ala. Maka unta itu menundukkan kepala kepadanya. Salah seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Hadad berkata, Aku diberitahu oleh salah seorang murid yang selalu mengikuti Al-Habib Abdullah Al-Hadad. Pada suatu hari aku keluar untuk mengunjungi seorang syekh yang dikenal oleh penduduk kota Tarim dengan nama asis syekh Maula Ar-Raqah, dan aku kesana tanpa memberitahu kepada Al-Habib Abdullah lebih dahulu, sehingga aku kesana dalam keadaan demam yang sangat keras. Aku berkata dalam diriku sendiri, mungkin penyakitku ini disebabkan aku tidak memberitahu kepada Al-Habib Abdullah terlebih dahulu. Ketika aku mendatangi Al-Habib Abdullah dan mengeluh kepadanya, maka Al-Habib Abdullah mengusap badanku dengan tangannya yang mulia. Dengan izin Allah dan berkah Al-Habib Abdullah penyakitku segera sembuh dan tidak meninggalkan bekas apapun pada tubuhku. Begitulah kisah Al-Habib Abdullah semoga bermanfaat.